DUSEMU Untuk klik like-nya Untuk klik juga itu Tanda lonceng tanda notifikasi Dan untuk share Dan jika saudara merasa terbeban Untuk membantu pelayanan ini Supaya ini makin berkembang Saudara bisa mengirimkan Persembahan saudara Ke alamat Bank account yang ada di bawah ini Kalau saudara ingin berbelajar Lebih lanjut lagi, ingin menjadi Anggota dari Geraja Ortodoks Kami punya program namanya Kategorisasi Nasional Saudara bisa menggabung ke Grup itu Karena itu kategorisasi pelajaran Yang bisa Melalui Online ya, Zoom Saudara bisa kontak nomornya Romo Yaakobus yang ada di bawah ini juga Minta supaya digabungkan ke Grup WA Kategorisasi Nasional Kalau saudara ingin Belajar secara akademis Memang iman ortodoks ini Kami punya program Sekolah Tinggi Teologi Online juga Saudara bisa menghubungi Romo Yaakobus juga Untuk minta dihubungkan kepada Bapak Artemius Thomas Matulesi Yang dia yang bertanggung jawab untuk itu Jadi kalau ada pertanyaan mengenai ini Mengenai sekolah ini Saudara Tanyanya kepada beliau Bukan kepada saya Saya ngajar disitu Tapi saya tidak mengurusi masalah teknis Terima kasih Dan kalau saudara ingin berkunjung Ke parugia kami Atau ke Apa Ke komunitas-komunitas kami Saudara tunggu saja Nanti sampai akhir dari video ini Disitu akan ada daftar-daftar Alamat-alamat yang ada Dimana kami Dimana Proparugia Dan komunitas-komunitas kami berada Nah kalau nanti Di kolom Komentar itu Ada orang yang memberikan alamat Yang berbeda dengan alamat yang disitu Dan tidak terdapat disitu Saudara Abaikan saja Itu bukan orang dari kami Dan tidak ada kaitannya dengan pelayanan kami Itu orang yang ingin Mencoba mencari Apa ya Mencari kesempatan Menarik-menarik orang dari Dari pelayanan kami Abaikan itu Nah baik saudara Nah Kalau saudara ingin beli buku-buku Pertabatan kami Seperti ini Kerja Orthodox Ini melawan kompromi iman Ya Kalau ini terjemahan Dan ini banyak Banyak Apa Komentar saya di bawah Dalamnya Kalau ini Hanya terjemahan saja Terus Ada lagi yang Karangan saya sendiri Ini ya Ada Ini juga Karangan saya sendiri Ada banyak juga Karangan saya sendiri Nah saudara boleh menghubungi Ibu Theodora ya Ibu Theodora Alamatnya Dan nomor teleponnya 0812-8959-8568 Oke Terima kasih Kali ini kita akan lanjutkan Pertanyaan Masih tentang Pertanyaan dari saudara Indra Duru Indra W. Duru Adalah pertanyaan Yang ketiga Mengapa Gerja Orthodox Menolak ekumenisme Mengapa itu buruk Saudara Kalau kita Ingin Setia Kepada Ajaran Injil Yang murni Kita perlu Mendengar Kata-kata ini Dari Alkitab Di dalam Galatia Pasal 1-8 Tetapi Sekalipun kami Atau seorang Malaika dari sorga Yang memberitakan Kepada kamu Suatu injil Yang berbeda Dengan injil Yang telah kami Beritakan Kepadamu Meskipun kami Maksudnya Paulus Dan Kuliga para rasul Yang lain Bahkan Malaika dari sorga Kalau memberitakan Suatu injil Tapi berbeda Berbeda Dengan siapa Berbeda dengan aliran Tidak Berbeda dengan Yang telah kami Beritakan Yang telah kami Beritakan Jadi berbeda Dengan Pemberitaan Para rasul Berarti Kalau gitu Yang menjadi Standar Pengajaran Harus ajarannya Para rasul Bukan pendapat orang Bukan pendapatan Orang ini Atau itu Ya Yang berbeda Dengan Apa injil Yang kami Beritakan Terus Yang telah kami Beritakan Kepadamu Terkutuklah dia Ngeri kan Ngeri kan Kalau ajaran Itu bukan ajaran Rasulia Karangan orang Ajaran Rasulia itu Dimana Ayat 9 Seperti yang telah kami Katakan dahulu Sekarang Kukatakan Sekali lagi Jikalau Ada orang Yang memberitakan Kepadamu Suatu Injil Yang berbeda Dengan apa Dengan apa Yang telah Kamu terima Kamu Kamu disini Apa Gereja Galatia Gereja yang Didirikan Para rasul Berarti Kalau gitu Ajaran Rasulia Tadi Sekarang Diterima oleh Gereja Rasulia Berarti Gereja Rasulia Itulah Yang memelihara Ajaran Rasulia Itu Ya Jadi Ajaran Rasulia Tidak Terus Mengambang Dimana Tidak ada Tempatnya Tempatnya Dimana Di Dalam Gereja Rasulia Itu Apa Katanya Kalau Tidak Itu Seperti Yang Telah Kami Katakan Dahulu Sekarang Kukatakan Sekali Lagi Jikalau Ada Orang Yang Memberitakan Kepadamu Suatu Injil Yang Berbeda Dengan Apa Yang Telah Kamu Terima Terima Dari Yang Kami Beritakan Di Atasnya Terkutuk Kita Tidak Mau Percaya Injil Ternyata Kita Terkutuk Sebab Itu Keliru Bukan Ajarannya Para Rasul Oleh Karena Itu Dan Para Rasul Mengatakan Kalau Ajaran Berbeda Dengan Ajaran Para Rasul Itu Dikaitkan Dengan Injil Yang Lain Kristus Yang Lain Dan Itu Disamakan Dengan Bujukan Iblis Dua Korintus Pasal Yang Kesebelas Ayat Yang Keempat Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ayat Ayat Yang Kedua Kedua Sampai Keempat Sebab Aku Cemburu Kepada Kamu Dengan Cemburu Ilahi Nah Ada Cemburu Ilahi Ketidak Inginan Secara Ilahi Supaya Manusia Tersesat Artinya Cemburu Ini Cemburu Bukan Dalam Arti Negatif Karena Cinta Tidak Ingin Umat Korintus Itu Tersesat Maka Digambarkan Sebagai Pencemburu Terus Apa Itu Karena Aku Telah Mempertunangkan Kamu Kepada Satu Laki Nah Jadi Kesetiaan Kita Harus Pada Tunangan Yang Satu Ini Pada Kristus Yang Dalam Galatia Tadi Dikatakan Kristus Yang Diberitahkan oleh Para Rasul Kristus Yang Diterima Gereja Bukan Yang Lain Aku Tunangkan Kepada Ini Harus Setia Untuk Membawa Kamu Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Terus Tetapi Aku Takut Kamu Takut Kenapa Kalau Kalau Pikiran Kamu Disesatkan Dari Kesetiaan Kamu Yang Sejati Nah Ini Takut Ketika Kita Mengikuti Kristus Yang Bukan Ajaran Rasul Kristus Yang Danya Pendapat Pendapat Manusia Apa Apa Katanya Aku Takut Kalau Kalau Kamu Disesatkan Dari Kesetiaan Kamu Yang Sejati Kepada Kristus Sama Seperti Hawa Diperdayakan Oleh Ular Berarti Kalau Kita Ikut Ajaran Yang Tidak Rasul Ya Itu Dikatakan Diumpamakan Sesama Dengan Hawa Yang Dibujuk Oleh Isis Berarti Pekerjaan Iblis Terus Yang Diperdayakan Oleh Ular Itu Dengan Kelicikannya Terus Sebab Kamu Sabar Saja Toleran Boleh Toleran Dalam Pengertian Untuk Hubungan Cinta Kasih Tapi Pada Waktu Ajaran Yang Menjadi Masalah Kita Hati Hati Jangan Katakan Semua Sama Saja Kalau Semua Sama Saja Tidak Ada Kebenaran Karena Kebenaran Tidak Ada Dua Kalau Ada Kemaraan Dua Berarti Ini Kurang Benar Ini Kurang Lebih Benar Itu Paling Benar Itu Ada Kurang Lebih Kurang Lebih Paling Itu Benar Kebenaran Kebenaran Itu Harus Satu Jesus Mengatakan Akulah Kebenaran Dan Titik Akulah Jalan Dan Kebenaran Titik Dan Bahasa Aslinya I Alitia Artinya Sang Kebenaran Itu Tidak Ada Yang Lain Berarti Yohan 14 6 Akhirnya Apa Dikatakan Dalam Dua Korintus Tadi 11 4 Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ada Seseorang Yang Datang Memberitakan Yesus Yang Lain Yesus Yang Lain Lain Dari Apa Teruskan Daripada Yang Telah Kami Beritakan Lain Dari Yang Diberitakan Rasul Jadi Tidak Bisa Ketika Ajaran Itu Tidak Sesuai Dengan Ajaran Rasul Ya Tidak Bisa Terus Atau Memberikan Kepada Kamu Roh Yang Lain Roh Yang Lain Lain Kalau Kita Lihat Di Atas Teruh Jahat Terus Daripada Yang Telah Kamu Terima Atau Injil Yang Lain Karena Ajarannya Jadi Beda Karena Kristus Beda Nah Ini Kita Harus Hati-hati Standar Kebenaran Cuma Satu Yaitu Ajaran Para Rasul Kita Baca Juga Di Dalam Dua Yohanes Pasal Yang Kesatu Ayat Memang Cuma Satu Pasal Ayat Sepuluh Dan Jikalau Seorang Datang Kepadamu Dan Ia Tidak Membawa Ajaran Ini Yang Ngomong Siapa Ini Rasul Rasul Berarti Kalau Ajaran Ini Maksudnya Ajarannya Siapa Ya Ajarannya Rasul Dalam Ini Dibanggil Rasul Yohanes Kalau Orang Tidak Membawa Ajaran Ini Terus Apa Katanya Janganlah Kamu Menerima Dia Di Dalam Rumah Terutama Kalau Dia Mau Memberitakan Mempengaruhi Seperti Sasyual Ketok-ketok Pintu Dari Pintu Kepintu Kayak Gitu Kita Maksudnya Jangan Diterima Kalau Itu Yang Paling Ekstrim Yang Paling Diketai Orang Itu Ajaran Yang Tidak Benar Gitu Kan Ya Jangan Diterima Terus Mengapa Janganlah Kamu Menerima Dia Di Dalam Rumah Bukan Ini Sombong Bukan Ini Tidak 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 Mempunyai Ramah Tama Bukan Untuk Menjaga Diri Nilo Supaya Tidak Dipengaruhi Oleh Ajaran Yang Sesuai Kecuali Kalau Sudara Sudah Mengetahui Dan Sudara Bisa Bisa Melakukan Diskusi Dengan Orang Itu Menyatakan Kesalahannya Dan Membawa Orang Itu Dalam Iman Yang Benar Seperti Pernah Saya Lakukan Ada Suatu Suami Istri Satu Keluarga Datang Kepada Saya Sebenarnya Tidak Tau Saya Seorang Romo Ya Akhirnya Saya Diskusi Akhirnya Orang Bertobat Dan Akhirnya Saya Ikut Dalam Orang Itu Saya Udah Meninggal Orang Sekar Nah Itu Kalau Sudara Orang Menghakimi Ini Bukan Menghakimi Orang Keliru Orang Menyatakan Kesalahan Menghakimi Itu Kalau Kita Menuduh Orang Melakukan Sesuatu Tingkah Laku Moral Yang Negatif Padahal Orang Itu Tidak Melakukan Itu Menghakimi Kalau Ajaran Memang Harus Di Expose Harus Ditelajangi Beda Itu Itu Bukan Menghakimi Kalau Kebenaran Karena Kebenaran Membahayakan Kebenaran Bisa Menyelamatkan Kebenaran Itu Bisa Mencelaka Mencelaka Jangan Sampai Itu Mencelaka Kita Terus Janganlah Kamu Menerima Dia Di Dalam Rumah Terus Dan Janganlah Memberi Salam Kepada Keras Sekali Untuk Menjaga Jangan Sampai Dipengaruhi Oleh Yang Tidak Terus Sebab Barang Siapa Memberi Salam Kepadanya Ia Mendapat Bagian Dalam Perbuatannya Yang Jahat Ternyata Menyabarkan Ajaran Yang Malah Disebut Sebagai Perbuatan Yang Jahat Jadi Kalau Kita Menjadi Krisen Tidak Punya Posisi Semua Sama Saja Saudara Bahaya Sebab Ada Ajaran Yang Menyelamatkan Mengelepaskan Kita Dari Dosa Ada Ajaran Yang Membawa Kepada Kebinasaan Coba Kita Baca Dari Roma Pasal Yang Nama 17 Tetapi Syukurlah Kepada Allah Dahulu Memang Kamu Hampa Dosa Tetapi Sekarang Kamu Dengan Segenap Hati Telah Mentaati Pengajaran Pengajaran Terus Yang Telah Diteruskan Kepadamu Ya Berarti Dari Rasul Diteruskan Kepada Kita Terus Kamu Telah Dimerdekakan Dari Dosa Nah Karena Pengajaran Itu Berarti Ada Pengajaran Menelepaskan Kita Dari Dosa Yang Menyelamatkan Tetapi Ada Pengajaran Yang Membawa Kita Kebinasaan Seperti Dikatakan Paulus Terkutuk Kita Baca Juga Di Dalam Dua Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Satu Sampai Dua Sebagaimana Nabi-Nabi Paulus Dahulu Tampil Di Tengah-tengah Umat Allah Demikian Pula Di Antara Kamu Akan Ada Guru-guru Palsu Mereka Akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesama Yang Membinasakan Ini Ini Masalahnya Ya Karena Kita Melihat Tidak Semua Aliran Itu Ajarannya Sesuai Dengan Kitab Sesuai Dengan Tapsulan Mereka Nah Iman Ortodoks Kata Ortodoks Dari Kata Orthos Artinya Lurus Doksah Itu Pengajaran Dari Kata Dokein Dokein Itu Faham Pemikiran Jadi Pemikiran Yang Lurus Lurus Sesuai Yang Diberikan Dari Para Rasul Tidak Diubah Nah Di Dalam Pergaulan Sekarang Kekristenan Dengan Segala Macam Denominasinya Yang Sekarang Yang Terakhir Saya Baca Dulu Itu Di Amerika Itu Di Dunia Itu Ada 53.000 Aliran Yang Saling Berbeda-beda Dan Membentuk Praktek Dan Keyakinan Dan Agama Apakah Semuanya Benar Tidak Mungkin Kalau Semuanya Benar Seharusnya Ajarannya Sama Ternyata Tidak Nanti Yang Ini Begini Yang Itu Begitu Yang Ini Dan Ada Matan Yesus Itu Allah Bapak Sama Dengan Allah Bapak Ada Yang Menolak Tertunggal Ada Yang Tertunggal Dan Mungkin Itu Ajaran Yang Sama Nah Itulah Sebabnya Kita Harus Hati-hati Kita Baca Juga Dalam Titus Pasal 3 Ayat 10 Dan 11 Seorang Bidat Yang Sudah Satu Dua Kali Kau Nasihati Bidat Itu Orang Kristen Tapi Yang Menyelewengkan Ajaran Makanya Bisa Dinasihati Kalau Orang Luar Sudah Jadi Masalah Orang Kamalan Ya Sudah Itu Urusan Kalau Ini Orang Kristen Dan Ada Di Dalam Lingkup Kita Maka Katanya Nasihati Dua Atau Tiga Tiga Kali Terus Hentaklah Engkau Jauhi Dijauhi Mengapa Ya Seperti Tadi Orang Yang Tidak Membuat Jandrasul Tidak Boleh Dibawa Ke Masuk Rumah Tadi Sama Intinya Untuk Membela Untuk Melindungi Diri Supaya Kita Tidak Dipengaruhi Oleh Pikiran Karena Sering Mereka Berkata Dengan Kata Manis Dan Kalau Kita Tidak Mengerti Kita Bisa Dijebak Banyak Sekarang Bahkan Orang Agama Lain Banyak Orang Menggunakan Ayat Alkitab Untuk Menjebak Orang Kristen Supaya Meninggal Kristen Jadi Agama Lain Itu Banyak Kalau Belum Siap Ini Bahaya Gitu Ya Teruskan Engkau Tahu Bahwa Orang Yang Semacam Itu Benar Sesat Orang Semacam Bidat Itu Benar Sesat Terus Dan Dengan Dosanya Menghukum Sesat Dosa Menghukum Mau Begitu Nah Makanya Harus hati Hati Masalah Ini Jangan Kelihatannya Eko Menyatulah 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 Bukan dalam Kebenaran Menyatulah Macam Apa Itu Gado Gado Ajaran Macam Macam Jadikan Satu Itu Bukan Kesatuan Loh Roma Pak Kalau Itu Tidak Menci Orang Oh Ya Ini Kan Ada Ajaran Lain Kasih Sesamamu Manusia Dari Situ Kita Mengasih Makanya Saya Punya Sahabat Seorang Kiai Yang Punya Pesantren Mertekan Istri Meninggal Pak Susilo Yang Saya Datang Kesana Yang Saya Mengucapkan Ikut Berduka Cita Dan Hari Ini Adalah Hari 40 Hari Peringatan Meninggal Istrinya Karena Covid Dia Sangat Bersedih Ya Saya Menunjukkan Simpatis Saya Sebagai Teman Atas Dasar Kasih Tapi Kan Saya Tidak Sama Dengan Ajaran Dia Dia Muslim Saya Kristen Dia Tidak Nganggu Saya Saya Tidak Nganggu Dia Itu Tidak Apa Lah Tapi Kalau Terus Kita Mau Sama Saja Semuanya Ya Masalah Disitu Kalau Sudah Akidah Ya Akidah Akidah Itu Keyakinan Iman Harus Kokoh Karena Kalau Ada Akidah Yang Mencelakakan Ada Akidah Yang Menyelamat Menyelamatkan Dan Kita Diingatkan oleh Kitab Suci Juga Di dalam Kisah Rasul Pasal 20 Ayat 28 Karena Itu Jagalah dirimu Dan Jagalah Seluruh Kawanan Karena Kamulah Yang Ditetapkan Roh Kudus Menjadi Penilik Untuk Menggembalakan Jemaat Penilik Artinya Episkop Untuk Menggembalakan Jemaat Terus Karena Kamulah Yang Ditetapkan Roh Kudus Menjadi Penilik Untuk Menggembalakan Jemaat Allah Yang Diperolehnya Dengan Dara Anaknya Sendiri Aku Tahu Bahwa Sesudah Aku Pergi Serigala Serigala Yang Ganas Enggak Itu Pengajar Cesat Disebut Sebagai Serigala Ganas Iya Kan Serigala Serigala Ganas Apa Katanya Akan Masuk Ketengah Tengah Kamu Di Tengah Tengah Orang Kristen Masuk Masuk Kita Menyatu Loh Gimana Loh 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 Dan Tidak Akan Menyayangkan Kalau Bisa Jemaat Jemaat Milik Kita Itu Dituarin Sama Ajaran Ajaran Kayak Gini Mempengaruhi Gitu Nah Jelas Kalau Begitu Menurut Alkitab Ajaran Itu Harus Hati Hati Dan Ajaran Yang Macem-macem Teruskan Bahkan Dari Antara Kamu Sendiri Akan Muncul Beberapa Orang Dari Antara Kamu Sendiri Orang Kristen Loh Terus Yang Dengan Ajaran Palsu Mereka Berusaha Menarik Murid-murid Dari Jalan Yang Benar Dan Supaya Mengikut Mereka Ini Banyak Seperti Ini Kalau Itu Saja Tidak Boleh Kok Kita Tiba-tiba Mau Menawarkan Diri Pada Semua Macam-macam Bidat Masuk Jadi Teman Teman Sosial Boleh Tapi Jangan Komprom Yagidah Sahabat Di Sosial Boleh Jadi Masalah Saya punya Ya Seperti Saya katakan Pak Kiyai Selama Saya Ikut Ikut Berduka Cita Atas Meninggalnya Ibu Nyai Semoga Bapak Dibet Dibet Kekuatan Juga Ini Persahabatan Tapi Bukan Kompromi Akhidah Ekumenisme Itu Adalah Kompromi Akhidah Tidak Jadi Masalah Yang Penting Yesus Jangan Beriman Secara Minimalis Beriman Itu Harus Sungguh Sungguh Seutuhnya Yakin Yang Seutuhnya Jangan Diambil Bunyi Yesus Seja Sebab Yesus Pun Bunyi Yesus Itu Tidak Semuanya Sama Orang Warnes Mengatakan Yesus Itu Allah Bapak Padahal Alkitab Tidak Mengatakan Begitu Ada Mata Orang Sasio Mengatakan Yesus Itu Malaikat Maka Mikael Nanti Orang Mormon Yesus Itu Saudara Kembarnya Lucifer Dan Macam Macam Dan Macam Nah Kalau Begitu Caranya Gimana Kita Tahu Iman Kita Benar Jadi Masalah Namanya Bukan Membenci Gerakannya Itu Sendiri Tetapi Demi Keselamatan Kita Kita Harus Beriman Iman Yang Lurus Nah Karena Ajaran Alkitab Yang Demikian Itulah Sebagian Umat Ortodoks Menolak Gerakan Ini Sebagai Akidah Menjaga Akidah Ya Tidak Mau Ikut Ikut Tapi Ada Orang Ortodoks Yang Juga Akan Pengaruh Sekularisme Yang Juga Ikut Sayangnya Banyak Patria-patria Itu Ikut Ikut Dan Banyak Iman Mereka Juga Mulai Bergeser Kalau Tidak Ada Orang Ortodoks Yang Menjaga Supaya Keutuhan Iman Itu Siapa Kalau Semua Seperti Itu Nah Kalau Semuanya Jadi Nanti Kekristian Tidak Ada Dan Itu Nanti Akan Menuntun Kepada Kemurtatan Karena Menyimpang Dari Ajaran Rasul Yadu Dan Itu Tanda Akan Munculnya Antikristus Kita Baca Dalam Dua Tesalunika Pasal Yang Kedua Ayatnya Tiga Dan Empat Janganlah Kamu Memberi Dirimu Disesatkan Orang Dengan Cara Yang Bagaimanapun Juga Sebab Sebelum Hari 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 Kedatangan Kristus Hari Kiamat Harus Datang Dalu Murta Menyimpang Dari Ajaran Yang Lurus Menyimpang Dari Ajaran Rasul Rasul Lalu Dan Haruslah Dinyatakan Dahulu Manusia Duraka Nah Manusia Duraka Itulah Antikristus Ini Tanda Mengarah Kesana Ketika Sudah Tidak Ada Kemaran Semuanya Oke Antikristus Datang Nanti Akan Mengaku Dirinya Kristus Kita Kena Karena Ini Roh Jahat Itu Mulai Memunculkan Ajaran Ajaran Yang Memang Menipu Kita 1 Timotius 4 1 2 Tetapi Roh Dengan Tegas Mengatakan Bahwa Di waktu Waktu Kemudian Nah Di waktu Waktu Kemudian Mendekat Datangnya Antikristus Apa katanya Ada Orang Yang Akan Murtad Ada Orang Akan Murtad Bukan Ada Akan Banyak Itu Nanti Lalu Mengikuti Roh-roh Penyesat Nah Mengikuti Roh-roh Penyesat Terus Dan Ajaran Setan Setan Mau Begitu Jadi Kalau Iman Ortodoks Yang Orang Ortodoks Yang Mau Memegang Ajaran Rasul Yaitu Utoh Ya Nggak Mau Nanti Disarat Kepada Oleh Oleh Roh-roh Jat Ini Dibawa Kepada Kemertatan Dan Akhirnya Menjadi Anteknya Antikristus Hati-hati Nah Kalau Tidak Ada Kalau Semua Ortodoks Umuh Orang Ortodoks Ikut Yang Sekularisme Ini Lalu Tidak Ada Yang Membelajaran Siapa Membelajaran Injil Akan Hilang Karena Sekarang Injil Sudah Jadi Kacau Di Mana Dengan Model Seperti Itu Loh Romo Apa Tidak Boleh Hubungan Dengan Orang Orang Kristen Yang Loh Boleh Tapi Sama Berhubungan Dengan Orang Agama Lain Lagi Dasarnya Bukan Persamaan Akidah Tidak Mengatakan Oh Sama Tidak Bisa Mengatakan Kutak Pandang Dari Gerja Mana Sama Saja Tidak Harus Dilihat Kalau Tidak Pandang Dari Kerjanya Mau Kerja Mormon Coba Saya Lihat Mau Kepas Kasih Wah Berarti Nyanyian Munafik Mengatakan Itu Munafik Nyanyian Yang Tidak Direnungkan Secara Dalam Tetapi Kalau Kita Berhubungan Hubungannya Terbatas Pada Hubungan Sosial Apalagi Di Indonesia Kita Tidak Boleh Agama Menjadikan Kita Saling Membenci Tidak Usaha Membenci Tetap Jalan Kasih Tetapi Jangan Campur Akut Adok Karena Tidak Kita Boleh Berbeda Tidak Tanpa Kita Bisa Berhasabat Tanpa Harus Mencampur Adikan Adikat Kita Saya Punya Teman Biku Buddha Juga Saya Punya Teman Toko Agama Hindu Hindu Juga Tapi Ya Saya Tulus Berteman Kan Dasarnya Kasih Tapi Kalau Saya Disuruh Ini Sama Saja Enggak Juga Contohnya Mering Agama Hindu Mereka Percaya Kepada Reinkarnasi Yang Kita Tidak Percaya Tapi Apa Karena Itu Kita Tidak Boleh Bersahabat Ya Bukan Itu Ya Iman Tapi Kamu Sebagai Manusia Yang Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Ya Tetap Saya Hormati Sebagai Yang Diciptakan Menurut Gambar Allah Tidak Perdulillah Gamamu Jadi Ranah Pijaknya Beda Jadi Kalau Ditanya Sekarang Mengapa Roma Tidak Gerija Mulai Kompromi Kesana 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 Ikut Di Kehargaan Hikuminis Ya Dan Akhirnya Dipengaruhi Juga Mulai Beberapa Hal Yang Ortodoks Itu Yang Seharusnya Dipegang Teguh Itu Juga Mulai Seperti Diselamankan Kita Tidak Mau Kita Ingin Tetap Ortodoks Sesuai Dengan Ajaran Sesuai Dengan Hukum Iman Ortodoks Namanya Hukum Kanun Dan Sesuai Apa Yang Diterima Dari Rasul Supaya Apa Kita Takut Jangan Sampai Kita Nanti Terseret Kepada Pemurtatan Dan Terseret Kepada Antikristus Jadi Itulah Alasannya Mengapa Kita Menolak Bukan Pergaulan Antara Antara Sesama Orang Sesama Manusia Ya Tetapi Dikawatirkan Pencampur Aduan Akidah Dan Itu Yang Kita Tidak Bisa Bersahabat Ya Boleh Bersahabat Apapun Namanya Apapun Namanya Tetap Sahabat Malah Kami Ikut Kumpul Kumpul Tapi Kalau Masalah Iman Ya Enggak Tetap Kami Imannya Beda Ortodoksi Tetap Ortodoksi Ya Oke Demikian Jawaban Saya Kepada Saudara Saudara Indra Weduru Tuhan Berkati Shalom Bapak Putra Kudus Amin Meraz Vafah Bapak Bapak Samblet selamat menikmati selamat menikmati